Pemirsa pemerintahan Presiden Joko Widodo kerap menggunakan istilah gas dan rem dalam konteks penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Strategi ini nampaknya akan tetap digunakan pemerintah dalam menangani wabah sekaligus pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022. Pandemi COVID-19 masih jadi momok yang menakutkan bagi perekonomian global. Terlebih, munculnya varian baru jenis Omikron difrediksi akan menjadi gelombang baru yang dapat menghancurkan perekonomian di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Menghadapi hal ini, pemerintah mempersiapkan diri menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 dengan strategi gas dan rem agar tidak terlalu memukul perekonomian nasional. Ya kita lihat situasi, kalau lihat tanjakan dan berkelok ya pasti kita rem. Tapi kalau lurus terus ya digasakan. Oleh karena itu yang perlu disiapkan adalah kita siap terhadap kemungkinan yang terburuk termasuk gelombang ketiga, termasuk kait dengan Omikron di mana kuncinya satu, sektor kesehatan itu harus siap. Untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga, pemerintah juga akan terus mempercepat proses vaksinasi agar masyarakat dapat terlindungi dalam menjalankan aktivitasnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa seperti apa serunya bermalam di dalam kontainer? Selengkapnya usai jeda hanya di Ainewsia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.